Selamat sore Mas Hendra. Selamat sore Mas. Ini hari ini pecut main di first anniversary SKM ya? Iya. Main berapa kali? Ini kita ke bagian sebenarnya tadi kelas 2 tiket aja. 1.50, 3.30. Terus kebetulan ada kelas tantangan. Jadi habis turun, jelas 10-12 menit. Kita naikin lagi. Jadi ikut 3 kelas. Ikut 3 kelas? Masuk juara berapa saja ini? Alhamdulillah masuk juara 2-2-3. 2-2-2-3. Oke. Omendra, kalau boleh tahu perawatannya pecut ini gimana sih? Soalnya tadi kalau kita lihat penampilannya, tekomnya stabil banget di setiap kelasnya. Alhamdulillah Mas Dari. Kalau perawatan pecut sendiri tidak ada yang istimewa. Perawatannya pecut hariannya cuma pur jangkrik aja. Jangkriknya 55. Jadi kalau mau lomba, dia juga sama perawatannya. Juga jangkriknya 5, sama pur aja. Tidak ada yang istimewa perawatannya pecut. Tidak pakai keruto. Tidak pakai keruto. Pecut non-keruto. Non-keruto. Jangkriknya kalau boleh tahu ini jangkrik clearing atau jangkrik biasa? Jangkrik biasa. Jangkrik biasa ya? Pecut jangkrik biasa, kebetulan dia mudah utah. Alhamdulillah stabil pecut ini. Dari beberapa minggu yang lalu, waktu SKM, disini dia masuk 1-2-2-3. Terus next minggu berikutnya, 1-1-2-3. Terus itu di Dewa kemarin masuk 1-4-5, kalatus yang 45. Dan sekarang Alhamdulillah dapat 2-2-3. Untuk areanya ada di Tenggar atau bagaimana ini kalau pecut ini? Pecut mudah utah, dia non-tenggar. Non-tenggaran juga? Non-tenggar. Kalau pecut ini sebenarnya kalau dia keluar tiap minggunya, dia harus main 6 sesi. Setiap keluar, dia harus main 6 sesi. Kenapa ini kok sampai 6 sesi ini? Ya, karena pecut ini kan gilung yang mapan istilahnya. Jadi supaya untuk sampai ke rumah, dia tidak bawa belah. Jadi harus benar-benar capek. Harus benar-benar dia sampai capek ya? Jadi supaya stabil untuk next minggu. Berarti pecut ini seminggu main berapa kali? Seminggu kalau dia main, dia tiap minggu harus keluar. Tiap minggu harus keluar ya? Tiap minggu harus keluar dan main 6 sesi maksimal. Maksimal 6 sesi. Ya, makanya tadi saya naikkan sampai saya uber. Habis main, habis itu main lagi kebetulan dibuka kelas tantangan. Saya naikin lagi. Cuma juta 15 menit. Jadi habis naik, turun, naik lagi. Kalau setting di lapangan gimana ini pecut? Apa perlu mandi di lapangan atau gimana ini umum? Tidak ada um, pecut sangat simpel. Datang di lapangan, kurang 3 sesi, pecut diablak. Kurang 3 sesi ya? Ya, cuma gitu. Jadi dia diablak supaya pengenalan wilayah. Karena burung faktor ini burung yang penguasaan wilayah. Benar, benar. Dan timponya ini, pecut ini sudah ada penawaran berapa sih? Ya, kalau penawarannya sendiri sudah banyak ya umum ya. Cuma ini ada salah satu kemarin yang waktu di UMM, itu pecut penawaran 250. 250. Ya, tapi belum dilepas. Belum dilepas ya sama. Karena yang punya itu, kalau nggak salah ya umum ya, saya itu minta 300 bersih. 300 bersih? Iya, minta ini segini. Cuma, pecut ini alhamdulillahnya stabil. Kalau burung bagus banyak umum. Kalau burung stabil. Benar, benar. Kalau untuk umur pecut sendiri ini, kira-kira sudah berapa kali mabung ini umurnya ini? Kalau saya pegang ini 3 kali mabung. Jadi ini mau mabung sayap lepas 8. Oh, ini udah sayap lepas 8? Lepas 8. Dan masih dilombakan. Nah, kalau yang tahun kemarin, pecut masih bisa bertahan, bisa masih seri, di sayap lepas 16. Sayap lepas 16. Sampai kelihatan bogang semua itu dia masih besoknya. Alhamdulillah. Dan ini masih di bolapan. Saya lihat kondisinya masih on fire. Gas terus pokoknya. Jadi memang karakternya pecut ini, faktornya sudah ngunci ya, kalau kita ngomong ya. Yang penting kita tahu pemahaman burung. Jadi jangan kita yang ikut, apa, bukan burung yang ikut kita, tapi kita yang ikut burung. Jadi pemahaman karakter burung itu seperti apa? Kalau bilang mewah, 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 kalau di saya burung mewah itu hanya satu. Burung mewah itu burung yang memiliki karakter yang tidak dimiliki semua burung. Benar. Itu burung mewah. Kalau burung bagus banyak, tapi belum tentu stabil. Tapi kalau burung stabil, sudah pasti ikut. Bagus dan mewah. Ya. Oke, oke. Terima kasih Om Endera obrolannya sama korek-korek sedikit tentang perawatan murah batu petut yang memang di wilayah Blok Timur ini sudah cukup stabil prestasinya di berbagai kelaran. Semoga stabil untuk ke depannya. Siap. Terima kasih. Sampai ketemu lagi Om Endera. Terima kasih.